Giyok Bun Kiamlu jelit 3. Pemuda kita mendaki sebuah tangga batu, sepanjang jalan ia melihat pada tebing terdapat angka yang tak berurutanlah menghitung seorang diri. Kemudian makin lama makin banyak jumlahnya yang tak beraturan. Akhirnya ia sampai pada goa nomor 9, yang terletak pada puncak gunung. Di sekitarnya masih terdapat beberapa goa yang mana di antaranya masih ada yang belum diberikan nomor. Gohyol mengeluarkan surat rahasia peninggalan ayahnya dan dibacanya, 8 di atas goa ke-13, ke kanan 6 dan 3 dim di bawah lengan. Gohyol membacanya berulang kali, akhirnya ia berkata seorang diri. Baiklah, mula aku harus mencari goa nomor 13. Ia mencari dengan susah payah. Goa yang nomor 10 terletak pada sebuah tebing yang curam, yang mempunyai 3 ruangan. Di dalam ia kelihatan arca, tetapi pemuda kita tak sempat untuk menikmatinya. Kemudian ia berhasil menemukan goa nomor 11 dan 12. Kini di hadapannya menghadang sebuah batu besar, ia mendapatkan jalan buntu. Setelah mengasah otaknya, timbulah suatu pikiran bahwa tentunya mesti ada jalan untuk melewati batu itu. Pemuda kita mencari dan benar saja tak lama kemudian ia menemui sebuah lorong buatan tangan manusia. Dengan menyusuri lereng gunung, ia mendapat sebuah jalan kecil yang hanya muat untuk dilewati oleh seorang. Sejenak kemudian diketemukannya sebuah papan batu di atas nama samar kelihatan tulisan. Setelah diperhatikan. Lebih dekat, ternyata adalah sebuah ukiran huruf nomor 13. Bukan main girangnya hati si pemuda. Dengan hati berdebar ia menyingkap rumpun belukar yang menghadang dan setelah berjalan beberapa tombak, mendadak di hadapannya terbentang tempat luas. Kiranya goa itu adalah goa alam. Dari goa muka terus menembus ke belakang, sinar matahari memancar masuk dari luar menyinari ke dalam dengan terang-benerang. Lukisan yang terlihat pada dinding terdiri dari model pakaian wanita dari Ngergotai, Liang, Pong, Chin, Han, Chiu, dan aturan upacara sembah yang agama Buddha. Pemuda kita menyelidiki lebih lanjut, di kiri kanan berdiri empat patung malaikat pintu. Setelah melalui sebuah tangga batu putih, barulah ia sampai pada goa terbesar. Ketika mengawasi kesekelilingnya, tampak pada dindingnya 28 macam patung sikap Hosyo bersama di. Sekarang goa yang ke-13 telah ku ketemukan, pikirnya dalam hati, tapi bagaimana selanjutnya dengan isi surat tadi? Lam mengangkat kepalanya menatap dinding yang terukir dengan 28 patung Hosyo, tersusun atas 3 bagian, yang paling atas terdiri dari 10 patung, sedangkan susunan yang kedua dan ketiga masing terdiri dari 9 buah. 8 di atas, gumam si pemuda sendirian, itu berarti patung ke-8 pada susunan yang paling atas. Lam memanjat ke susunan yang lebih tinggi dan tatkala diawasinya patung yang ke-8, ternyata itu adalah patung Pou Teh Elihan. Pemuda kita berpikir, perkataan selanjutnya berbunyi Fiehe Esem Jun, 3 dim di bawah lengan, tentunya berarti 3 dim di bawah lengan patung ini. Tapi, Ye Ucap Lak, ke kanan 16, apalagi artinya? Dia yakin, ketika 17 tahun yang lampau ayahnya Tio Hoan, setelah mengadakan pemeriksaan selama 2 hari, tentunya sudah mendapatkan sedikit rahasia. Ia harus memecahkan surat rahasia ayahnya itu. Gohyol dengan tekun memusatkan pikirannya, lalu dicobanya mendorong patung itu sebanyak 16 kali ke kanan, akhirnya ia berjalan 16 langkah ke kanan. Tapi usahanya siap lakala menjadi kehabisan akal, dengan termenung ia mengawasi patung di hadapannya. Goa itu lebarnya 10 tombak lebih. Dindingnya terukir patung yang beraneka ragam. Terutama sekali pada patung yang ke-8 terdapat tidak sedikit lukisan orang. Di antaranya terdapat pula patung kecil terbuat dari tanah liat. Akhirnya ia mendapat suatu ilam, aha. Baiklah akanku coba. Kiranya Gohyol dapat melihat pada dinding sebelah kanan patung yang ke-8 itu, patung kecil dari tanah dan ketikalah menghitung sampai pada patung yang ke-10, patung itu adalah patung Buddha bertangan seribu. Pada punggungnya terdapat 8 buah lengan. Demikianlah Gohyol mendapatkan ilam, ke kanan 16, 3 dim di bawah lengan, kata ini menunjukkan bahwa 3 dim di bawah lengan ke-6, pada patung ke-10 di sebelah kanan. Kini semakin jelas bahwa kata 8 di atas adalah merupakan kata penunjuk, artinya bila mendapatkan patung ke-8 pada susunan yang teratas, maka ia harus berkisar ke sebelah kanan dan menghitung sampai Cian Jiu. Hut, patung bertangan seribu, yang tepat letaknya pada deretan ke-10. Gohyol merasa kagum terhadap ayahnya. Kini ia berhadapan dengan patung bertangan seribu, tapi baru saja ia ingin mencari tangan yang ke-6 atau tiba tersiraplah darahnya. Matanya tertuju pada dinding di mana ada tanda bekas telapak tangan yang berwarna hijau. Terpesona Gohyol mengawasi telapak tangan itu. Jari telapak tangan itu hanya ada 4. Telunjuknya tidak ada. Rupanya telapak tangan itu adalah peninggalan musuh yang telah membunuh ayahnya. Setelah menengok Cian kemari, barulah Gohyol mulai menghitung lengan patung itu sampai ke-6. Dengan telunjuknya ia menekan pada tiga dim di bawah lengan itu. Mendadak lengan itu bergerak. Menyusul terdengar suara gemuruh dan sebuah dinding membuka lebar. Ternyata dinding itu adalah sebuah pintu rahasia. Begitu pintu terpentang, tampak di dalamnya sebuah lorong. Gohyol menyalakan obornya dan masuk ke dalamnya. Berjalan beberapa tumbak, sampailah ia pada sebuah kamar batu. Bau yang keluar dari hawa tanah sangat menyesakan nafas. Di dalam kamar itu terdapat rak buku yang terisi dengan kitab, lilin dan bahan bakar. Gohyol menyalakan lilin dan membuka kitab yang ditulis dengan tangan. Selain itu ia melihat sebuah peti yang di atasnya tertulis sebagai berikut. Di dalam peti ini tersimpan obat mujarak penyalin rupa dan yawan untuk awet muda. Hati si pemuda menjadi sangat kegembira ketika ia hendak membuka peti, api lilin tiba menyala lebih besar. Keadaan menjadi terang-benderang. Kini ia melihat sebuah ranjang yang tertutup kelambunya. Pemuda kita berdebar-debar hatinya. Apakah ranjang itu ada orangnya? Berindap-indap di hampirnya ranjang tersebut dan menyingkap kain kelambunya lah terkejut. Kiranya kelambu itu menjadi debu di tangannya. Tahulah ia bahwa ranjang itu sudah lama tidak dipakai orang. Gohyol kembali menghampiri peti tadi. Perlahan-lahan dibukanya. Di dalamnya terdapat beberapa kitab yang ditulis dengan tangan dan beberapa buah patung kecil serta barang ukiran dari batu giok. Semua letaknya tidak beraturan lah merasa tentunya sudah ada orang lain yang terlebih dahulu memeriksanya. Gohyol kembali ke ruangan dalam. Dilihatnya sebuah teko arak di atas meja. Setelah dilongoknya nyatalah teko itu sudah kering, tapi samar masih tercium bau warak. Dan di atas meja masih terdapat dua buah cawan terbuat dari batu giok. Pasti kamar ini dulu ada penghuninya, pikir Gohyol seorang diri. Tiba matanya mengawasi suatu benda di bawah tempat tidur. Tatkala ia menjemputnya, ternyata benda itu adalah sebuah sepatu seorang wanita. Sepatu itu masih baru, karena sulamannya masih berwarna terang dan indah. Diam si pemuda menjadi haran. Mungkinkah orang yang dulu tinggal di situ adalah seorang wanita? Dengan hati diliputi perasaan ingin tahu, si pemuda melanjutkan penyelidikannya. Kasur dan selimut yang terletak di atas tempat tidur itu, walaupun sudah agak koyak, tapi keadaannya masih bersih. Di atas kasur terdapat sepotong kulit kambing dan di atas bantal menggeletak beberapa helai rambut yang panjang. Itulah rambut wanita. Pemuda kita bersiul perlahan. Rambut yang tertinggal di atas bantal itu diambilnya dan dibunghusnya dengan sapu tangannya. Pada saat itu juga tangannya menyentuh telunjuk tangan yang sudah kering yang tersimpan dalam sakunya lah teringat akan sesuatu. Telunjuk tangan ini pun aneh, pikirnya, coba aku akurkan dengan telunjuk dari bekas telapak tangan hijau pada dinding luar. Pemuda kita keluar pula untuk membandingkannya lah menahan napasnya. Ternyata telunjuk itu pas sekali. Jadi telunjuk itu adalah telunjuk dari telapak tangan hijau tersebut. Pikiran pemuda kita bekerja keras. Mengapa ada tanda telapak tangan pada dinding ini? Lagipula ayahku kenapa bisa menyimpan telunjuk jarinya di dalam sepatu dan menuliskan tanda rahasia dari guahwa ini? Tanda tanya. Mungkinkah ayah telah mengetahui rahasia yang tersembunyi di sini? Hubungan apakah yang terjalin antara ayah dengan orang yang telah putus telunjuknya? Dilihat dari segi ini, mungkinkah dia adalah musuh yang telah membunuh ayah? Cuma masih ada lagi yang gelap. Siapakah wanita yang pernah tinggal di Goa Tung Hang ini? Tentu wanita itu bukan sembelarang orang. Seng Surya mulai condong ke barat. Goa mulai menjadi gelap. Gohyol sibuk melanjutkan penyelidikannya dan mendapatkan sebuah botol batu giyok. Mulutnya sudah somplak kemudian ia menemukan tutupannya. Botol itu terukir dengan gambar bunga, samar masih tampak huruf yang tertera, lohus yantan atau obat pengawet muda. Di belakang botol itu ada tulisan yang berbunyi, dibuat oleh Pok Chu Hang Chu pada tahun ke-8, tarikh Eng Ho. Gohyol mengerutkan keningnya, ia tak dapat mengerti arti seluruhnya. Walaupun ibunya pernah mengajarinya bahasa Tiong Hoa sewaktu ia masih kecil, tapi huruf kuno ia belum memahaminya. Selain tulisan obat pengawet muda, lainnya ia tak tahu apa artinya. Pemuda kita miyat bahwa isi botol itu sudah kosong, bekas diambil orang. Maka ia pun menyimpan botol batu giyok itu ke dalam sakunya. Setelah tidak ada lagi barang lainnya untuk diperiksa, ia pun balikan tubuhnya hendak berlalu dari goa-gawa itu. Tiba saja api ilin menjadi padam. Terasa olehnya angin dingin meniup santer membuat bulu romanya berdiri. Kemudian menyusul terdengar suara tertawa dari seorang perempuan yang bernada aneh meriramkan. Gohyol terkejut. Sesosok tubuh manusia tahu berdiri depan pintu kamar. Ketika pemuda kita mengawasinya lebih tegas, tersiraplah darahnya. Orang yang berdiri itu ternyata adalah seorang wanita berupa setan. Tubuhnya dibungkus oleh jubah hitam gelap hingga kakinya pun tak dapat terlihat. Kepalanya dibungkus dengan sehelai selendang hitam, dan rambutnya terurai-urai ditiup angin yang menderu-deru suaranya. Mukanya pucat kebiru-biruan seperti tak berdarah, alisnya sangat tebal dan jidatnya agak menonjol. Mulutnya lebar dan bibirnya tebal jelek sekali. Wajahnya menunjukkan perasaan tak berperi kemanusiaan. Wanita itu mengawasi pemuda kita dengan sikap bermusuhan, seolah-olah diliputi kegusaran. Gohyol tersentak napasnya. Seorang wanita berjubah hitam seperti setan tahu-tahu berdiri di depan pintu seraya menjerit dengan suara nyaring. Gohyol berdebar hatinya, dengan tidak disadarinya kakinya mundur ke dalam ruangan belakang. Perempuan itu mengulurkan tangannya, setindak demi setindak ia mengikuti. Tangannya putih halus, diarinya yang lentik sangat tidak sepadan dengan mukanya yang tidak keruan macam. Dengan tangan memegang pisau belati Gohyol berkata gemetar suaranya. Aku, aku baru saja masuk di sini. Orang Mongol sangat percaya akan tahayul, mereka sangat takut akan setan dan roh jahat. Karena pemuda kita pun dibesarkan di istana Hoin, maka tak luput pula terpengaruh jiwanya lah menyangka perempuan yang berdiri di hadapannya itu berasal dari dunia akhirat, maka hatinya kebat-kebit ketakutan. Tiba perempuan itu tertawa nyaring. Bergema suaranya pada dinding di keempat penjuru. Hai, pemuda. Siapa kau yang telah berani memasuki goa ini? Bagaimana kau dapat masuk ke dalam? Dalam dunia ini hanya ada tiga orang saja yang mengetahui kunci rahasianya. Seorang telah mati, sekarang hanya dua orang. Dan aku adalah satu di antaranya. Ah ah ah, tentu kasih iblis sendiri. Berkata sampai di situ, mata wanita tersebut bersinar penuh kegusaran. Gok Hyol merasa ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu tak kala berbicara, bibirnya sedikit pun tak bergerak-gerak. Melihat orang dapat bicara, tahulah Gok Hyol bahwa yang berhadapan dengannya adalah bukan hantu, maka hatinya agak legah dan semangatnya mulai pulih kembali. Dia bukannya setan, sudah pasti manusia juga seperti aku. Ah, mungkinkah dia, Wan Yen Hong, Seng Puteri yang hilang 17 tahun yang lampau. Ah, tak bisa. Jadi, Wan Yen Hong Kong Cu tak mungkin sejelek dia. Kalau begitu siapa perempuan ini? Perempuan berjubah hitam melihat si pemuda berkemak kemik seorang diri, segera membentak dengan keras, iblis kematianmu sudah tiba. Kemudian tangannya mengibas. Pada saat yang menyusul angin dingin meniup, membuat tubuh Gok Hyol kedinginan. Buru pemuda kita menjawab sambil menggelenggeimkan kepalanya. Aku, aku tidak tahu siapa yang kau maksudkan dengan iblis itu. Perempuan itu menggoyang-goyangkan tubuhnya, lalu berkata dengan suara nyaring. Gowa Tung Hang ini, kecuali aku, hanya tinggal si iblis yang mengetahui rahasianya. Pada 17 tahun berselang pada tiap 2 bulan aku pasti datang sekali ke sini. Hingga hari ini, baru satu kali kita bertemu. Kau dengan mengandalkan kepandayan menyamar muka, mengira dapat mengelabdobi mataku. Percuma kau menyamar sebagai seorang pemuda. Pemuda kita menjadi pucat. Hari ini jangan kau harap bisa lolos dari tanganku lagi. Hutang priutang selama 17 tahun, harus kita selesaikan sekarang juga. Binatang, kenapa kau diam saja tak berani turun tangan? Malam ini antara kita berdua harus ada seorang yang mati menggeletak menjadi mayat. Gohyol semakin bingunglah tak tahu bagaimana harus membantah, hingga berdiri menjublat. Si perempuan aneh itu, demi melihat orang melongot, menggeram dengan galaknya. Kau tak mau turun tangan? Baiklah, sama saja kau tak ingin hidup lebih lama lagi. Mendadak perempuan itu mencelat maju. Pemuda kita cepat berseru, aku, aku, aku bukan orang yang kau maksudkan. Dengan satu lompatan ringan pemuda kita mengegoskan tubuhnya ke samping menghindari tubrukan perempuan itu. Gerakannya luar biasa cepatnya. Mendadak pisaunya menikam. Siapanya na begitu pisau itu menyentuh tubuh si perempuan, bagaikan juga mengenai batu gunung dan tangannya terasa sangat inung. Dan menyusul itu tangannya sudah dicengkeram perempuan itu. Semacam hawa panas menyerang masuk ah hingga ke ulu hati pemuda kita yang ternyata keluar dari tangan lawannya. Pisau belati terlepas jatuh dari tangannya dan badannya mengjigil. Peluh mengucur memhasahi mukanya. Tangan sebelah kiri si perempuan aneh menyentuh pipi gohyol yang lantas menjadi panas seperti disundut oleh api, ia menjerit kesakitan. Dan dalam sekejap metu saja tangan kanannya telah dicengkeram pula, hingga tak berdaya sama sekali. Kelima jarinya diremas dengan keras, tak terhingga sakitnya hampir saja ia jatuh pingsan. Kau siapa? Kau bukannya silblis seru perempuan itu terperanjat, lalu mendorong tubuh gohyol yang lantas musruk ke atas pembaringan. Pikiran gohyol terlintas sesuatu. Dia tentunya merasa bahwa kelima jariku masih utuh dan kini mengetahui bahwa aku bukan musuhnya yang sedang dicari. Perempuan aneh itu menatap dengan matanya yang bersinar. Walaupun kau bukannya iblis itu, tapi malam ini kau pun takkan luput dari kematian. Berapa tahun ini aku sudah membunuh banyak sekali orang yang malang seperti kau. Tapi biarpun aku salah membunuh orang lain, tapi pada suatu hari aku pasti akan dapat membunuh leblis itu. Hai siapa yang telah menyuruh kau masuk kemari? Kau ingin mencari kematianmu, jangan sesalkan aku. Pemuda kita sadar bahwa orang hendak membunuh dirinya, tapi ketika ia hendak bangkit, kakinya sudah tidak bertenaga lagi. Dengan gelisah ia menarik nafas. Dengan mudah saja aku mati terbunuh orang, maka sakit hati ayahku takkan terbalas untuk selamanya. Pada waktu yang sangat genting ini, sekonyong-konyong teringatlah ia akan surat warisan ayahnya. Diam di luar kesadarannya ia membuka baju luarnya dan, kelihatanlah batu kemala merah yang tergantung di dadanya. Begitu melihat batu kemala itu, si perempuan aneh menjadi terkejut. Walaupun romen mukanya tak menunjukkan suatu perubahan, tapi sepasang matanya bersinar mengawasi batu kemala merah itu, seolah-olah mengenalinya. Kau, kau sebenarnya siapa jeritnya dengan tiba? Badannya sudah maju ke depan dan bagaikan kilat menjamret batu kemala itu. Berbareng ia menyentuh bungkusan kain di dalam saku goksyol, maka ia merogohnya keluar. Diambilnya keluar pula sepatu wanita. Sepatu bersulam dan juga botol batu giyok yang telah somplak mulutnya. Apa perlunya kau menyimpan barang ini? Tanya perempuan aneh itu dengan keheranan. Dibukanya bungkusan kain dan berteriaklah di atar peranjat melihat telunjuk tangan yang sudah kering. Sudah tujuh belas tahun lamanya aku mencari telunjuk ini, tak taunya ada di tanganmu, diawasinya si pemuda dengan heran tak terkira. Melihat usiamu yang masih begini muda, barang ini pasti bukankah sendiri yang mendapatkannya. Tapi siapa gerangan yang telah memberikannya kepadamu? Gohyol melihat perubahan orang, dia merasa bersyukur bahwa malam ini dirinya akan terluput juga dari bahaya maut. Selagi ia ingin memberikan penjelasan, pada saat itu juga angin berkesyur dari luar. Api lilin di dalam goa menjadi padam. Perempuan itu buru menarik pemuda kita ke samping dengan suatu gerakan kilat untuk bertiarap. Secepat itu terdengar tembok di belakang menerbitkan suara yang keras, yang disebabkan kena timpukan senjata rahasia. Celaka. Si iblis ikut datang ke sini. Bersamaan terdengar suara orang dari luar yang membargunkan bulu Roma, Hei, Hexia Moli. Hari ini adalah hari ajalmu. Suaranya terdengar seperti di samping telinga. Ternyata orang telah menggunakan ilmu mengirimkan suara dengan tenaga dalam yang tinggi. Di dalam goa gelap gulita. Pemuda kita hanya dapat mempergunakan ilmu melihat di dalam kegelapan yang masih belum sempurna dan samar ya hanya dapat melihat bayangan saja. Mendadak ada bayangan manusia berkelebat di hadapannya. Perempuan aneh yang disebut Hexia Moli itu berkelebat pergi. Hati pemuda kita bercekat. Kalau begitu gadis yang dulu bertempur dengan pato bukanlah Hexia Moli. Rupanya lain sekali. Apakah mungkin ada dua Hexia Moli? Atau wanita iblis itu dapat berganti-ganti lupa. Di luar terdengar suara desiran angin menderu-deru, yang terkadang terseling jeritan manusia yang mendengking bagaikan hantu di malam hari. Dengan hati gohyol keluar dari dalam goa dan tampak di luar bintang bertaburan di atas langit yang bini. Suara desiran angin sayup terdengar makin menjauh. Dengan memeranikan diri pemuda kita mengikuti arah suara itu, yang terdengar dari sebuah lereng gunung. Setibanya di lereng gunung, ia meniarap untuk memandang ke bawah. Tampak di kaki gunung bayangan dua sosok tubuh yang sedang berdiri saling berhadapan. Kedua bayangan itu bergoyang-goyang, karena dihembus angin yang keras. Gohyol menjadi tercengang. Kiranya bayangan dua sosok tubuh itu adalah dua patung batu yang tadi berada di dalam goa. Entah bagaimana sampai dapat keluar. Ketika melihat dengan lebih tegas, ternyata di belakang patung tersebut berdiri dua orang yang bergantian mengirimkan pukulan. Masing berusaha untuk dapat merobohkan patung yang digunakan sebagai perisai di antara mereka itu. Tapi setiap kali mereka memukul, maka kedua tenaga saling beradu dan menimbulkan suara ledakan keras di udara. Pemuda kita melihat lebih lanjut bahwa orang yang bersembunyi di belakang patung sebelah kiri berpakaian hitam. Itulah Heksya Moli. Sedangkan musuhnya berperawakan tinggi besar, juga berpakaian hitam, tapi mukanya tak kelihatan dengan jelas. Kedua patung itu bagaikan sedang minari, suara pukulan tenaga daia masih terus meneru. Dalam jarak sepuluh tombak debu dan pasir berterbangan bagaikan tersapu angin puyuh. Pertempuran itu luar biasa hebatnya. Hei, Leblis. Kali ini adalah untuk kelima kalinya kita saling bertemu, sedangkan tiap kali kau selalu berganti rupa. Tapi biar bagaimanapun, kau tetap ku kenali sebagai musuh besarku. Tak lama kemudian disusul dengan suara orang yang berdiri di balik patung saptunya lagi. Heksya Moli, kau jangan omong kosong. Berdiri dan duduk aku tidak merubah namaku, namaku Im Hian Hang Kiesu. Kau yang berhati kejam seringkali menyuruh siluman kecilmu untuk membunuhi orang dari bulem. Malam ini aku sengaja datang untuk mengadakan perhitungan denganmu. Bagaimana dapatkah sembarang berkata bahwa kita pernah saling bertemu sebanyak lima kali? Aku baru pertama kali ini melihat kau. Kata itu disusul dengan pukulan yang bagaikan hendak merobohkan gunung. Patung di depan si perempuan aneh bergoyang pula bagaikan ingin jatuh. Gohyol mendengar orang menyebut dirinya Im Hian Hang Kiesu menjadi terkejut. Ketika mendengar suara orang itu, memang ternyata dialasi baju hitam yang ia jumpai di tengah perjalanan. Mungkin Im Hian Hang Kiesu diam telah menguntik diriku. Malam ini, tatkala dilihatnya perempuan itu ingin membuat aku celaka, segera diaturun tangan untuk menolong. Pada saat itu Heksya Moli meloncat bersama dengan patung di depannya, maju setombak ke hadapan lawannya. Jika kau benar Im Hian Hang Kiesu, mengapa kau hanya berani sembunyi-sembunyi dan tidak berani bertemu dengan berhadapan muka dengan aku? Heksya Moli, siapa yang takut padamu? Malam ini kalau aku tidak keburu datang, niscaya pemuda itu sudah menjadi kurban kejahatanmu. Patung di muka Im Hian Hang Kiesu berputar, untuk maju menerjang. Heksya Moli, jagalah pukulanku sekejap saja kedua patung itu berdempetan. Gohyol kini dapat melihat orang yang berpakaian hitam itu memang adalah Im Hian Hang Kiesu. Begitu patung menyambar untuk membinasakan, pukulannya menyusul. Dengan tangkas Heksya Moli berkelit ke samping. Mendadak terdengar suara pukulan keras, seperti batu beradu dengan batu. Sebuah tanda telapak tangan melesak pada patung Heksya Moli. Wanita iblis bersiul dengan nyaring, dan menyusul patungnya meluncur di udara menubruk Im Hian Hang Kiesu. Dalam sekejap metu saja terdengar pula suara menggelegar yang disusul dengan dibu dan batu berpercihkan, kiranya kedua buah patung telah saling beradu dan hancur lebur. Heksya Moli dan Im Hian Hang Kiesu bertempur mati-matian. Mereka bertempur dengan mempergunakan patung sebagai perisai. Bulan yang masih berbentuk seperti sisir memberi pemandangan yang remang dari kedua orang yang telah kehilangan perisainya, dan kini berhadapan muka dengan muka. Ketegangan menggantung berat di udara malam. Jarak antara mereka tidak lebih dari lima kaki. Perlahan-lahan Heksya Moli menghunus pedang di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menggenggam sepotong batu dari lengan patungnya yang telah wancur. Sambil menuding dengan pedangnya ia berseru. Iblis! Kau bukannya Im Hian Hang Kiesu. Tujuh belas tahun yang lampau kau telah mencuri Lohusiantan dan dengan menyamar sebagai Tiohoan kau telah membuat aku celaka. Kali ini kau kembali pula dengan maksud apa? Orang yang mengaku dirinya Im Hian Hang Kiesu kelihatan terkejut mendengar keterangan itu, ia terkejut dan mundur beberapa langkah. Heksya Moli, kau ngaco. Tujuh belas tahun yang lampau aku masih bertapa di puncak gunung maut. Bagaimana aku bisa mencuri Lohusiantanmu? Ujarnya Agusar. Perempuan itu tertawa dingin, iblis ketarat. Di hadapan aku jangan kau berpungkir. Telunjuk salah satu lenganmu sudah putus itu buktinya. Im Hian Hang Kiesu mengulurkan kedua belah tangannya dan mementangkan lebar. Ha ha ha. Kau lihat sendiri, sepuluh jariku masih lengkap semuanya. Heksya Moli jangankah sembarang menuduh. Gohiol yang tengah tiarap di atas lereng gunung menjadi, berdebar-debar hatinya. Di bawah sinar rembulan ia melihat benar saja jari orang itu masih lengkap seluruhnya, satupun tak ada yang kurang. Perempuan aneh itu menjerit bahna gusarnya, meskipun kelihatannya ke sepuluh jari tanganmu masih lengkap, tapi telunjukmu adalah palsu. Kau terang adalah orang yang telah menyamar sebagai Tiohoan dahulu, iblis keparat, kau lah yang telah mencemarkan kehormatanku. Siapakah kau sebenarnya? Hari ini adalah kesempatanku yang terbaik untuk membalas sakit hatiku yang terpendam lama. Heksya Moli tidak menunggu lagi, tiba ia melomcat dan menyerang dengan pedangnya. Jangan harap kali ini kau bisa lari. Iblis keparat. Aku akan susul kau sampai ke ujung langit pun. Kiranya pada waktu itu, orang yang menyebut dirinya Imhian Hang Kiai Su telah berlari menyingkir untuk meninggalkan tempat itu. Goh Hiol terperanjat. Matanya dengan tegang menatap ke bawah. Tak lama kemudian dua sosok tubuh manusia membubung tinggi ke atas, seperti burung layang. Pedang si perempuan menyambar dengan hebatnya, menikam bertubi-tubi. Api lelatu berpercirkan, lawannya sibuk menangkis dengan pedangnya yang terbikin dari baja lemas. Kedua pihak sama tinggi ke pandayanya, hingga udara terhias dengan sinar putih yang berkilauan. Dengan berhati-hati Goh Hiol turun ke bawah untuk menyaksikan lebih dekat. Kedua pedang masih saling beradu dengan sengitnya dan gerakan mereka yang bertempur sangat cepat dan dasyat. Goh Hiol dibesarkan di lingkungan kehidupan ksatria Mongol, tak jarang ia melihat pertempuran namun kini dengan matanya sendiri ia baru menyaksikan pertarungan yang demikian serunya. Hatinya berkebat kebit. Mereka telah bertempur seratus jurus, sekonyong-konyong Heksya Moli melompat ke atas dan memperdengarkan siulan yang melengking memecahkan kesunyian pegunungan, suaranya seperti jeritan iblis. Di samping itu pedangnya berputar-putar, dan mendadak pedangnya mengeluarkan segumpal asap putih serta menerbitkan suara yang aneh, aneh sekali. Im Hian Hang Kyesu dengan tidak kurang sebatnya memutar pedangnya yang mengeluarkan cahaya putih berkilauan. Tapi dengan lantas saja Heksya Moli merobah permainan pedangnya. Begitu perubahan terjadi, pedang lawannya dikurung oleh asap putih. Asap itu membakar pedang baja lembek sampai, meleleh bagaikan lilin kena api. Tak lama kemudian hanya ketinggalan gagangnya saja. Tiba badan Heksya Moli bergoyang-goyang, ia mengirimkan tiga kali tikaman mautnya, yang menusuk berturut-turut seperti kilat. Gohyol dia merasa khawatir terhadap nasib yang akan menimpah Im Hian Hang Kyesu. Tapi dengan tak terduga, Im Hian Hang Kyesu dengan mempergunakan tipu cuwi tau kuilau atau dalam keadaan mabuk menaiki keledai, mencelat mundur. Gerakannya cepat mengagumkan. Kemudian ia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan mendadak keluarlah sinar kehijauan yang berkeredepan bagaikan ribuan kunang berterbangan di malam hari. Heksya Moli, kawakan binasa teriak Im Hian Hang Kyesu dan menghantam dengan telapak tangannya. Metu Goksyol menjadi silau. Saat itu juga Heksya Moli mundur ke belakang sambil menutupi mukanya, dengan lengan bajunya yang panjang. Lokmer Chiang. Telapak tangan maut hijau. Dulu telah kupapas buntung telunjuk jarimu. Oh, kiranya benar juga kau Jahanam yang ku cari-cari. Im Hian Hang Kyesu menggosok pula telapak tangannya sambil maju menyerang. Rupanya muta Heksya Moli kesilauan, badannya mulai bergemetar dan gerakan pedangnya mulai kacau balau. Heksya Moli, kini kau boleh rasakan Lokmo Chiangku. Hahaha. Jiwamu tinggal seujung rambut. Hahaha. Tubuhmu akan terbakar hangus. Pada ketika itu Heksya Moli berdiri terpaku di atas tanah badannya telah diselubungi oleh sinar hijau. Setindak demi setindak, Im Hian Hang Kyesu mendekati si perempuan aneh. Sinar di tangannya semakin hijau menyeramkan, menyoroti muka lawannya yang menjadi pucat pias. Tiba Heksya Moli merobek bajunya dan dari dadanya keluarlah cahaya putih. Itulah kaca tembaga yang di tengah-tengahnya terdapat sebutir mutiara sebesar biji lengkeng, terikat pada kalung. Mutiara itu menyinarkan cahayanya yang kuat sekali. Sungguh aneh. Cahaya putih itu terus saja membuyarkan sinar hijau. Sinar Lokmo Chiang kalah. Im Hian Hang Kyesu menjerit bahna kagetnya, menyusul mana badannya mencelat ke atas untuk kemudian berlari kabur. Sedang goksyol keheranan, tiba bayangan berkelebat dan Heksya Moli menghilang dari pemandangan. Kini suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap kembali. Kejadian yang baru disaksikannya tadi bagaikan suatu impian saja. Seng rembulan mulai condong ke barat, si pemuda berjalan turun ke arah lembah. Setelah diawasinya, kedua patung tadi telah hancur berkeping-keping. Lah berdiri bengong. Kedatanganku ke Goatung Hang adalah untuk mencari tahu jejak rahasia pembunuh ayahku. Tapi pada malam ini juga hampir saja jiwaku melayang di tangan Heksya Moli, kalau tidak ada batu kemala merah yang bergantung di dadaku. Pantas ibuku menyuruh patung menyusul diriku dan memesan agar aku memakainya. Kiranya batu kemala merah ini mempunyai khasiat yang besar sekali. Gohyol beristirahat di kuil. Hwasyo kini sudah tidak takut lagi, dan keluar untuk melayaninya. Keesokan paginya pemuda kita kembali ke Goa ke-13. Tampak, puing batu berhamburan, dan tatkala ia hendak membuka pintu Goa. Menurut Keer rahasia, ia menemukan kegagalan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ternyata tanda telapak tangan yang hijau di atas dinding kini pun telah hilang. Terhapus. Hati pemuda kita berdebar-debar. Tatkala aku ingin kemari, kakek Tiang Jun Wanti memesan supaya setelah berhasil mengambil kembali pedang Ang Leong Kiam segera aku harus pulang untuk menemuinya, berpikir Gohyol. Kini pedangmu telah tersimpan di bawah batu oleh Mhian Hang Kiai Su. Baiknya sekarang aku pulang dahulu untuk menemui kakek Tiang Jun dan menceritakan kejadian yang kualami ini. Maka pemuda kita menaik kodanya dan berangkat. Tak berselang beberapa hari Gohyol tiba kembali di lembah Banco Akok. Tatkala ia sampai di depan gubuk, dilihatnya pintu tidak tertutup. Didorongnya pintu itu dan menjeritlah ia bahna terperanjatnya. Tai Kam Tiang Jun menggeletak di lantai dengan tidak bernyawa lagi. Gohyol segera menubruknya dan saking terharunya, ia tak dapat menahan dirinya lagi. Ia menangis terseduh-seduh. Dirangkulnya orang tua itu dengan perasaan sedih dan gusar bercampur satu. Kiranya pada belakang kepala orang tua yang malang itu terdapat suatu luka dari senjata rahasia Kiu Culiuseng atau roda bergerigi sembilan. La memukul-mukul dadanya dan berteriak mengguntur. Jahanam yang telah menurunkan tangan jahat ini akan. Ku cari sampai di akhirat. Aku Gohyol, anak angkat jenderal. Tuli bersumpah. Setelah mengadakan upacara penguburan sederhana dan menginap satu malam, pemuda kita menaiki kodanya pula. Wajah Gohyol diliputi kesuraman, seperti awan gelap. Tiang Jun sudah meninggal dunia, sedangkan ia sendiri telah lebih dari sebulan lamanya meninggalkan Holim. Tapi pembunuh ayahnya belum juga diketemukan. Kembali ia teringat kepada Im Hian Hang Kiesu yang pernah menyuruhnya untuk mencari Wan Hwi Sian. Sepak terjang L.M. Hian Hang Kiesu ini sangat aneh. Gumamnya, lah mengatakan bahwa gadis yang bertempur. Dengan adikku Pato adalah Heksya Moli, tapi tadi ia menyebut perempuan aneh itu Heksya Moli. Tapi ah, dia pernah berkata bahwa karena di dunia ini banyak musuh, maka ia tak mau membawa aku. Apabila ia mempunyai niatan jahat, pada hari itu pun juga aku sudah binasa. Malahan ia telah memberi petunjuk kepadaku untuk berguru dengan Wan Hwi Sian. Setelah berjalan beberapa hari, kembali Goksyol sampai di daerah dataran rendah. Pemilik Kedai Sukui mengenali si pemuda, ia berlari untuk menuntun kodanya. Saudara, kau benar mujur. Sejak kau pergi ke Goatung Hong, sampai sekarang ini sudah ada beberapa orang yang biasa. Tadi pagi ada pula seorang terhuyung-huyung datang kemari, katanya ia dapat bertemu dengan Ang Lui Chun. Kemudian baru saja menyebut bahaya wanita, bahaya wanita atau dia mendadak mati. Si pemilik Kedai membasahi bibirnya sebentar, lalu meneruskan, Coba kau lihat sendiri. Tuh, di sana di mana orang sedang berdiri di bawah pohon. Apakah yang kau maksud Heksyamuli dari kota hitam? Tanya Gohyol dengan pura terkejut. Yang ditanya menganggukan kepalanya. Bukan. Kali ini yang muncul adalah seorang gadis muda cantik jelita yang biasa dipanggil orang Wiemoyawli. Wiemoyawli. Ah, terlalu banyak siluman perempuan di sini, berkata Gohyol dalam hatinya. Ia tak berkata pula dan berjalan menuju tempat kelompok orang yang sedang berdiri di bawah pohon. Tampak olehnya seorang laki berbadan tegap menggeletak di atas tanah, pada pinggangnya tergantung sebilah parang. Orang itu mengenakan seragam tentara si Hek dan dia sudah menjadi mayat. Gohyol mendesak masuk, diperiksanya tubuh mayat itu dengan seksama dan benar saja. Pada kepala orang itu menancap sebuah benda, dan benda itu tidak lain adalah sebuah kiyu juliuseng. Senjata rahasia yang telah merenggut pula jiwa Tiang Jun. Perasaan dingin menjalar di sekujur tubuh Gohyol, mengetahui ia berada pada jejak yang benar, untuk membalas kematian Tiang Jun. Tanpa bercakap apalagi pemuda kita menaiki kudanya dan mengambil jalan yang mengarah ke padang pasir. Orang yang menyaksikannya hanya berdiri melongo saja. Kudanya berlari dengan pesat, bagaikan terbang di atas dataran yang gersang. Pada hari senja sampailah ia di rumah keluarga Hei. Tampak pada air danau yang jernih bayangan terbalik dari pemandangan di sekelilingnya dan asap mengepul dari selubung rumah. Hati si pemuda teringat pula akan senyuman manis Hei yang cantik jelita itu. Entah sebab apa, hatinya memukul lebih keras jika ingat pada gadis itu, yang bersenyum seperti didadari. Wajahnya senantiasa terbayang dan meresap kelubuk hatinya. Sepasang matanya yang bersinar bening, bibirnya yang merah delima mengiringi kerlingan yang menawan hati, pipinya yang samar tampak sujennya. Semua ini berkumpul di lamunan si pemuda. Keadaan di kampung itu tetap sunyi dan tenang, tak ubahnya seperti dahulu ia datang. Angsa bermain di atas air dengan lincahnya. Beberapa pohon liu di depan pintu pagar melambai-lambai mengikuti siliran angin yang membisikkan keluhan asmara. Dahulu dari bayi ikap pohon. Itulah muncul Heian. Dengan penuh harapan Goksyol mengawasi ke tempat tadi. Diam ia tertawa seorang diri, benar ia seperti orang gila basah saja. Goksyol menambatkan kudanya. Fiak tu rumah terbuka dan seorang gadis keluar dari rumah sambil berseru dengan suara riang. Tio Kongcu. Apakah kau datang lagi untuk melihat aku? Goksyol menjadi kecewa, demi dilihatnya gadis yang keluar itu bukan lain dari. Tai Tai. Pemuda kita tertawa. Tai Tai, kau cantik sekali nampaknya ini hari. Apa syociamu ada di rumah? Tai Tai yang bersolek medok dan rambutnya dikepang, bukan kepalang senangnya lama ju berjalan penuh gayar dan berkata. Tio Kongcu, setiap hari aku reneng hitung jariku. Kongcu sudah berlalu selama satu bulan dan lima hari tiap hari aku selalu minantikan kedatanganmu di depan pintu ini. Begitu melihat tingkah laku Tai Tai yang tengik, Goksyol sebetulnya ingin mencemplak kudanya saja. Tapi mengingat kedatangannya adalah untuk menemui nonahian, yang telah menarik hatinya, maka ia menahan sabar. Tai Tai yang manis. Tolong sampaikan kepada syociamu bahwa aku ingin bertemu dengannya. Tai Tai melototkan matanya. Apa kau datang kemari bukannya untuk melihat aku Goksyol tertawa? Benar, aku datang kemari juga untuk berjumpa dengan kau, tapi aku juga perlu untuk bicara dengan syociamu. Nanti aku akan kembali bercakap dengan kau Tai Tai. Tai Tai tertawa girang, matanya bersinar-sinar. Kongcu, kau tunggu sebentar. Nanti ku sampaikan dahulu. Tergesa-gesa Tai Tai berlari masuk ke dalam rumah. Selang beberapa saat, ia keluar lagi dengan air muka lesu. Tio Kongcu, kau tidak beruntung. Syociaku tidak ada di rumah. Tai Tai, janganlah kau justa, kata Gokhyol dengan mesem. Tadi kau katakan bahwa kau ingin beritahukan dahulu pada syociamu. Hai, kenapa kau begitu melip? Dengan jelas syociaku mengajari aku untuk mengatakan bahwa ia tidak ada di rumah dan supaya kau datang di lain waktu saja. Bagaimana kau biang aku berjusta? Jawab Tai Tai dengan gusar. Syociamu mengajari kau berkata. Tai Tai menyadari ketelepasan omongannya dan cepat memungkirinya. Oh, tidak, tidak. Gokhyol menjadi geli sekali. Ia mengetahui bahwa seng majikan adalah gagu. Bagaimana ia dapat mengajarinya untuk berkata demikianlah pun berkata pula, Tai Tai, bukankah majikanmu tak dapat berbicara? Tai Tai kembali ke sandung batunya, maka ia menjadi malu dan demi menutupinya, ia pun mendamprat dengan suara lantang. Kalau majikanku tidak bisa bicara, kau mau apa lagi? Biar bagaimana juga Syociaku tidak ada di rumah habis perkara. Selesai berkata gadis itu meleletkan lidahnya mengejek, lalu berjalan masuk dan mengebrakan pintu. Gokhyol mencelos hatinya lah tahu bahwa Heian dengan sengaja ingin mengelakkan dirinya, maka tiada guna lagi baginya untuk menunggu lebih lama lah menuntun kudanya ke danau untuk diberi minum. Mengingat hari sudah malam, Gokhyol berpikir mungkin di dekat tempat itu masih ada penghuni rumah lain yang mau memberikannya naungan untuk bermalam. Setelah melewati rumah si gadis, betul saja di belakangnya terdapat beberapa rumah lainnya. Tapi setelah meminta kepada beberapa orang penghuni, ternyata semuanya pada menolak dengan alasan bahwa sudah peraturannya perkampungan keluarga Hei bahwa mereka tak boleh menerima tamu dari luar. Dengan perasaan masgul, Gokhyol meninggalkan perkampungan itu. Setelah berjalan satu li lebih, tampak pada sebuah lereng tanah tinggi dua buah rumah tua. Di depan pintu berdiri sebuah istal kuda dan di dekatnya berdiri papan yang bertuliskan kata sebagai berikut, dari sini ke dusun Angli Ucun jaraknya 20 li, diharap umum jangan melewatinya pada malam hari. Kiranya tempat itu dahulu adalah sebuah tempat pangkalan, di dalam rumah terdapat tempat pembaringan dari batu. Tapi rupanya sudah lama sekali tidak dipergunakan orang lagi. Gokhyol beristirahat di tempat itu sambil membuka bekalannya. Ia makan dengan perlahan, kemudian dibersihkannya pembaringanlah menggeliatkan tubuhnya lalu berbaring di atasnya. Keadaan sunyi senyap. Teringatlah Gokhyol akan sikap Heian, dahulu ia telah menerima dengan ramah tamah sekali, tapi kali ini mengapa si gadis menampiknya? Perbuatan itu tentunya mempunyai latar belakang. Tiba ia mengingat sesuatu. Daerah sekitarnya tempat beroperasinya Heksyamo Iie. Jika benar ia seringkali mencelakakan orang lain, mengapa orang perkampungan keluarga He itu bisa tinggal dengan aman? Karena pikirannya berputar terus, maka pemuda kita tak dapat memejamkan matanya. Seng rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benderang. Gokhyol bangkit dari tempat pembaringannya dan melangkah keluar untuk menghirup udara yang segarlah mengawasi pemandangan di sekitarnya. Di hadapannya terbentang lebar padang pasir yang tiada batasnya. Di kejauhan samar terlihat perkampungan keluarga He. Titik. Pemuda kita berjalan mundar mandir dan kembali. Matanya tertujuk pada papan pengumuman. Tiba ia teringat akan cerita si pemilik kedai dari pangkalan, katanya di dalam hutan Angli Ucun terdapat sebuah kota tua yang telah runtuh dan terpendam di dalam tanah. Orang padang pasir menamakannya kota hitam. Menurut cerita Heksya Muli menyemburikan diri di sana hingga tidak seorang pun yang berani memasuki pohon liu merah itu. Kini di hadapannya terdapat sebuah papan yang memberitahukan letak Angli Ucun itu, hanya sejarah. 20 li. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh dalam waktu setengah jam pun akan sampai ke tempat tersebut. Berpikir demikian, hati pemuda kita menjadi berdebarlah bersalin pakaian malam yang berwarna putih abu dan membekalkan tong senjata rahasianya. Setelah itu pemuda kita melangkahkan kakinya. Gohyol mengenakan pakaian putih abu, adalah untuk menyesuaikan keadaan di padang pasir agar tak mudah dapat dilihat orang dari jarak jauh. Setelah berjalan 10 li jauhnya, pemuda kita mempercepat larinya. Akhirnya sampailah ia di tempat tujuan. Tampak pohon Lui merah yang tumbuh berbaris amat indahnya. Tanah ditutupi oleh daun kering, sehingga sukar untuk memberdakan letaknya jalanan. Setelah mencarinya dengan teliti, barulah Goxnol bertemu dengan sebuah anak sungai yang berliku. Dengan menyusuri pinggir sungai itu, ia berjalan. Binatang rasai berlarian karena terkejut melihat orang. Semakin ke dalam hutan semakin sunyi, kadang terdengar suara anjing hutan melolong atau pekikan burung hantu. Suasana menjadi sangat seram. Beberapa saat lamanya pemuda kita berjalan, maka muncul di depannya di bawah cahaya rembulan sebuah istana kuno. Kota hitam. Istana yang telah runtuh itu, dibangun di atas tanah dataran yang tinggi. Pintunya terbuat dari batu terukir dengan gambar binatang aneka ragam yang dikerjakan oleh tangan ahli pahat. Pintu dan jendela tak terhitung jumlahnya, hanya sayang sekali kini semuanya sudah menjadi rusak. Gohyol naik dari sebuah batu dan melalui reruntuhan masuk ke dalam halaman istana. Dengan dibantu terangnya, sinar rembulan, ia peroleh pemandangan istana kuno itulah berpikir tempat semacam ini mana mungkin ada penghuninya. Selagi pemuda kita bersangsi, tiba terdengar suara berkersekan yang datangnya dari semak pohon liu merah. Sejak kecil Gohyol telah diajari perbedaan antara suara binatang atau manusia. Mengetahui bahwa suara tersebut adalah berasal dari seorang manusia, maka lekas ia bersembunyi di balik sebuah batu reruntuhan. Tak lama kemudian tampak olehnya sesosok bayangan manusia berlari datang ke arahnya, bergerak dengan kecepatan seekor burung elang. Orang itu menutupi mukanya dengan sehelai kain hitam dan hanya matanya saja yang kelihatan bernyala, seperti matuh harimau. Dia berhenti sejenak menyapu keadaan di sekelilingnya. Lalu dia berlari menuju tempat di mana Gohyol sedang bersembunyi. Hati Gohyol berdebar-debar, sangkanya tentu itulah Heksya Moli. Karena khawatirnya ia mundur ke tempat yang lebih gelap lah tak periksa lagi di mana ia sedang bersembunyi. Tiba bayangan orang itu berkelebat di hadapannya, jarak antara mereka kini hanya beberapa tombak jauhnya. Gohyol melihat di sampingnya ada sebuah jalanan kecil, ia pun segera mengambil jalanan tersebut. Sepanjang jalanan kecil itu penuh dihalangi sarang laba dan baru saja ia berjalan beberapa langkah atau badannya membentur sebuah tembok. Tiba telinganya mendengar semacam suara yang aneh kedengarannya dan kakinya merosot ke bawah. Selaka pikir pemuda, tapi sejenak kemudian kakinya telah menginjak tanah pula. Kembali Gohyol. Merabah-rabah dan setelah melalui beberapa pintu, tibalah ia pada sebuah kamar yang terang-benderang. Perlahan-lahan dibukanya pintu kamar, dan menyambarlah ke dalam hidungnya bau harum yang semerbak. Di hadapannya masih terhalang kain kelambu yang menutupi kamar. Tatkala Gohyol melongo ke dalam, tersiraplah darahnya. Kiranya dalam kain kelambu itu terdapat sangkar besi yang besar bentuknya dan di dalamnya kelihatan sebuah pembaringan. Di atas pembaringan itu rebah seorang wanita yang nampaknya sedang tidur dengan nyenyaknya. Cahaya lampu yang kelip menerangi wajah wanita itu yang ternyata sangat cantik dan elok rupanya. Rambutnya terurai panjang, sedangkan matanya tertutup rapat. Alis yang menggaris di atas matanya melentik dengan indahnya, hitam bagaikan sepasang sisir surit. Tubuhnya diselubungi selimut yang tersulam dari benang emas. Dadanya naik turun dengan lambat, menandakan orang sedang tidur dengan nyenyaknya. Gohyol menjadi keheran-heranan melihat wanita cantik itu sedang tidur dalam sangkar. Dilihatnya usianya tidak lebih dari 25 tahun, tampak lengan wanita itu terkulai keluar dari selimut dan sebuah gelang emas tertabur berlian yang berbentuk burung hang terkalung di pergelangan tangannya. Yang membuat Gohyol tercengang adalah bahwa wanita itu tidur terkurung dalam sebuah sangkar yang seluruhnya terbuat dari besi berwarna kehijauan. Setiap batangnya memancarkan cahaya hijau berkilauan, menandakan tak sembarang dapat didekati orang. Apakah wanita ini tertawan oleh Haksya Muli disini? Tanda tanya pikir Gohyol seorang diri. Diawasinya lagi sekitar kamar itu dan tampak olehnya beberapa pintu yang semuanya tertutup rapat. Raut muka wanita ini sangat agung, kurasa ia bukan sembarang orang lah tidur nyenyak sekali dan bukannya sudah mati. Lihatlah. Bulu matanya kadang bergerak-gerak. Selagi si pemuda terpesona seorang diri, tiba ia teringat Hahwa Haksya Muli sedang kembali ke tempat ini. Sungguh celaka bila ia diketemukan di situ. Baru saja Gohyol ingin menyingkirkan diri, atau terdengar suara berkeresekan dari luar seperti orang datang. Gohyol menyelinap di balik tirai dan pada detik yang menyusul seorang laki yang mengenakan topeng dan berjubah hitam sudah berdiri di hadapan sangkar besi. Dengan sepasang metu yang menyorotkan kebengisan orang itu mengawasi wanita cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Orang itu tidak mengetahui bahwa di dalam kamar itu ada pemuda kita yang sedang bersembunyi mengamatinya. Hati Gohyol berdebarlah menahan napasnya sedapat mungkin, agar telinga orang itu tak dapat mendengar suara sedikit pun jua. Sedangkan badannya tak bergerak. Tiba tangan orang itu diulurkan untuk merembuka jeruji besi. Tapi, baru saja hendak menyentuh jeruji, atau sekonyong-konyong saja orang bertopeng itu menarik tangannya kembali. Rupanya ia bersangsi dan merasa khawatir. Topeng kain yang menutupi mukanya bergoyang. Beberapa lama diawasinya sangkar besi itu, lalu sekonyong-konyong kedua belah telapak tangannya digosokannya satu sama lain. Gohyol, yang bersembunyi di balik tirai, menyaksikan kejadian tersebut dengan jelasnya. Tanpa disadarinya keringat dingin mulai mengucur membasai badannya. Dilihatnya dari telapak tangan orang itu keluar sinar hijau yang menyilaukan, memancari muka wanita jelita yang tengah tidur dengan nyenyaknya. Walaupun jarak antara orang bertopeng itu dengan wanita tidak lebih satu tembak jauhnya, tapi mukanya terpancar seluruhnya oleh sinar hijau yang mengerikan itu. Lokmo Chiang Kalau begitu orang bertopeng ini adalah Im Hian Hang Kiesu berseru gokslol dalam hatinya. Sesaat kemudian kedua telapak tangan Im Hian Hang Kiesu mencengkeram jeruji besi, ia menarik untuk mematahkannya. Tapi baru saja tangannya menyentuh jeruji, atau segera terdengar suara mendesis. Lelatu api berpercihkan. Tubuh Im Hian Hang Kiesu bergemetar untuk kemudian terpelanting ke belakang. Namun setelah berjumpalitan ia berdiri kembali di atas kakinya pada jarak yang agak jauhan. Huh! Bukan kepalang kagetnya orang itu, bercampur perasaan gusar yang tak terhingga. Pengah pemuda kita asyik menyaksikannya dengan hati berdebar, Im Hian Hang Kiesu telah melompat ke muka pula. Kedua tangannya kini berputar. Dengan metu berapi-api ia mengulurkan tangannya pula ke dalam sangkar besi, tapi kini dengan gerakan kilat di tangannya telah tergenggam sebuah pedang baja lemas. Go Hiol yang menyaksikan pertempuran dari atas tebing, berdebar-debar hatinya. Bagaikan angin badai menuru, Im Hian Hang Kiesu mulai melancarkan serangannya. Tempat tidur wanita itu bergoyang karena tiupan angin yang bukan main dasyatnya. Namun wanita itu terus tidur bagaikan tidak merasakan sesuatu. Pedang Im Hian Hang Kiesu menusuk tenggorokan si gadis. Terima kasih telah menonton!